Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini kita bakal membuat manisan kolang kaling yang sehat kenapa saya katakan sehat? karena kita memakai bahan-bahan alami disini ada kolang kaling terus bahan kedua ini gula dan pewarna makanan selain kita memakai bahan-bahan alami jangan lupa juga kita mengutamakan hygiene atau higienisnya dengan mencuci kolang kaling ini selanjutnya kolang kaling ini nanti bakal kita buang matanya yang ini dan dicuci baru kita masak oke lanjut ke tahap berikutnya oke teman-teman sekalian tahap selanjutnya itu merebus dan memberikan pewarna dan gula disini sudah saya masukkan kolang kalingnya ke dalam panci pancinya udah kita kasih air yang baru bukan air cucian tadi air cucian tadi sudah dibuang ditaruh di kolang kalingnya taruh di panci lalu kita akan kasih air dan pewarna oke kita pilih kita pilih warna hijau hari ini kalau kemarin udah pernah buat itu warna merah hari ini bakal kita sesuai requestnya Saki mau warna hijau ayo bang kasih warna hijaunya bang halo oke ini ya jangan lupa teman-teman jangan lupa teman-teman kita memakai pewarna makanan ya supaya lebih sehat gimana takarannya takaran pewarna kita sesuaikan selera kita sendiri sedangkan untuk gula gula sesuai perbandingan kolang kaling misalnya kolang kalingnya satu kilo teman-teman bisa memakai gula satu kilo juga kalau misalnya kira oh saya gak suka manis itu bisa dikurangi sedikit tapi jangan terlalu banyak dikurangi karena nanti namanya manisan nanti dia gak manis oke ini kita lihat hijaunya seperti apa ini bakal kurang hijau ya jadi kita tambah lagi teman-teman pewarna hijaunya ini saya buat tiga kilo ya teman-teman ya nanti gulanya juga tiga kilo oke kita aduk kira-kira ini warnanya sudah kenapa gak terlalu hijau karena nanti kita susutkan airnya bahkan teman-teman bisa juga airnya sampai hilang sama sekali atau kering jadi warna kolang kalingnya nanti hijau hijau sekali ya selanjutnya kita bakal memberikan gula ini ya teman-teman ya gulanya tiga kilo juga karena kolang kalingnya tiga kilo oke 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 lanjut nah teman-teman sudah dimasukkan gulanya kita tunggu kita tunggu lagi sampai dia sedikit berkurang airnya kalau misalnya teman-teman mau pakai air kalau tidak berarti sampai kering seperti itu oke selamat mencoba ya teman-teman ya insyaallah bakal sehat karena kolang kaling sendiri banyak manfaatnya ya untuk kesehatan tulang sendi seperti itu dan cara lain untuk mengkonsumsinya bisa dikola selain di buat manisan bisa dikola jangan lupa teman-teman untuk like komen subscribe sama tekan tanda lonceng untuk mengetahui sama share tekan lonceng supaya mengetahui update terbaru video-video kami mungkin nanti kita akan buat masakan-masakan yang lainnya juga terima kasih selamat menikmati terima kasih